oke wong langsung aja ngomong gue nih berita selanjutnya ngurai sampah organik seperti maggot wih maggot ini panganan wong maggot ini? maggot ini? maggot ini lalar lalar? lalar apa mau panganan wong? ngomong ayam itu maggot jadi kan selama ini kan sampah itu kan memang menjadi beban menjadi sesuatu yang sulit untuk dituntaskan gak cuma kanggu warga deso, warga kecamatan, warga kota sa indonesia raya ini akan bingung ketika ngomong masalah sampah banyak pasti nah ini ada solusi ini mengurai sampah organik ngai maggot wah solusi ini wih pasti penasaran kan? waduh aku ya bisa pemirsa pasti bisa makanya ini mending dulu aiki budi doya maggot nang tempat pembuangan akhir utawa TPA nang kecamatan pakusari iki dinilai efektif gak ngurai sampah organik utawa sampah rumah tangga ene maggot ini bener-bener membantu petugas TPA pakusari gak ngurangi sampah organik yang tambah sui tambah nombok sealiannya membantu dinas lingkungan hidup setempat gak ngurangi sampah makot dikion duwe nilai ekonomi kanggu masyarakat sekitar TPA makot yang dihasilnya didal maneh nang komunitas peternak iwak lele ambik pabrik pakan iwak nang sidoarjo rukoni limangnya wu sampai petongnya wu rebe sak gilone budi doya maggot sengsik orang ulan iki wis mampu ngasil noh rong kental maggot sabun panen panene sabun lima lasti notisan lama ini untuk limbah rumah tangga khususnya sampah organik belum di kelola dengan baik saya dan teman-teman punya inisiatif untuk mengelola sampah organik sebuah untuk pakan maggot disini untuk pembelinya yang pertama itu komunitas lele terus langsung pabrik di sidoarjo sedeng doke laler sedih silno teka maggot singwistati laler sementara iki sedih manfaatno gae keperluan budi doyo cekne iso tambahake hasil teka budi doyo maggot iku teka jember yudisa di jumbo 1 tv ngelaporno woi terobosan iki solusi mas tak kira iki maggot maggot yang panganan iku maaa eh iku nageeet 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 iki maggot maksudnya magot maksudnya maksudnya memanfaatkan laler anuh larvalaler bagaimana untuk mengurahkan sampah organik duduk naget tapi maggot enggak ngonok ya apa kita rebusannya dari tadi ya memang kan maggot minan itu memang kaya jadi sempat apa ya viral viral jadi untuk sebuah pakan pitek terus pakan iwak ya kadang yang buat pakan mong ya kak nggak mau kak lirat ini luar biasa bahwa maggot yang selama ini orang memandang sebelah mata ternyata mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai banyak manfaat untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh maggot penting ini karena kan memang sampah-sampah itu kan anggel diurir aja untuk menjadi tanah itu berapa tahun gitu kan ya itu pake bantuan dipendem tapi ketika anak maggot itu gampang terurai karena kan dimakan kok iya melok makan ya enggak maggotnya iya enggak bong sama ini saya main dulu aku presenter apa hos kok goblok nanti kok nyantai jangkrok kok apa karena wong ini loh wong gak ngerti wong kita ini lagi istilahnya have fun have fun santai kita lagi istirahat menyenangkan sesuatu menyenangkan hati hati hosnya juga hati panjeneng pemirsa karena hati hosnya kalo enak hati pemirsa juga enak mulu loh nih hati nih awaih di gak enak tapi perasaan nge awaih di gak enak terus sih berbong 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 berbong